Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat reverse mengobati koral yang sakit khususnya polip tidak mau mekar tidak mau mengembang nguncuk terus Bagaimana ya caranya simpel banget cukup dua alat lur yaitu baskom dan betadine betadine nya merknya saya lepas ya biar tidak dikira branding hidup yuk kita praktikan langsung ya ini korang-korang saya semuanya masih sehat ini polipnya juga sehat ini candy babut dan kopal yu otak-otak nah yang sebenarnya sini adalah tempat khusus polip polipnya ada yang sudah saya frag nih ya Nah ini lho ada yang sakit polipnya ini adalah ladang polip ya khusus polip nah disini ada polip yang enggak mekar lho polipnya enggak mekar lama banget kira-kira semingguan lah gitu terus pada lampu sudah oke yang lainnya oke ya mekar semua maksimal hanya satu yang enggak mekar Mari kita obati bersama-sama simak terus ya yuk kita obati lho nah depan kalian ini adalah penampakan filtrasi saya ya saya pakai filtrasi alami lho hanya pakai live rock dan aseman caitu aseman mudah ada serlata campur disitu jadi saya nggak pakai skimmer ya lho hanya pakai filtrasi alami full alami oke kembali ke topik kita obati polip yang sakit tadi oke pertama kita ambil polipnya ya polipnya sakit itu kita masukkan ke dalam bab atau ya kita semplungkan nah ini airnya aku tampil lagi nah kita masukkan kita petaskan obat saktinya lho ya tadi ya sudah saya kupas mereknya oke kita perhatikan langsung lima tetes aja cukup nanti jika ada keluar sesuatu makhluk-makhluk goit gitu ya yang ada di polip itu enggak masalah loh biarkan saja karena biasanya memang banyak hama-sama gitu hama di polip kayak cacing-cacing itulah nanti akan keluar semua bis teruang ada bis teruang kalau obat betadine nanti akan keluar sekalian membersihkan hama kita teskan lima saja satu dua tiga oke kita tunggu reaksinya kita aduk kalau kurang ditambahkan apa-apa karena ini aman lor sudah saya uji coba semua polip saya sebelum masuk ke tank utama atau ke tank jualan itu saya dip dulu pakai ini kembali lagi ya biar cepat mekar kita tunggu kira-kira lima menit kita rendam sambil kita bersihkan juga karena ini ada banyak lumutnya ya lumutnya kita bersihkan kita bersihkan lumutnya nah ini ada rumput lautnya ini liar ini kayak 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 cait tuh ya oh sorry kayak serulata jenisnya kita bersihkan lor karena ini ganggu pertumbuhan polip kalau misalkan ini tumbuh lebat nanti polipnya nggak mekar ketutupan ini cahayanya jadi kurang bersihkan mis nah ini banyak ini rumput laut liarnya ini kalau punya saput disaput tak apa-apa goyang-goyang gini rontak sendiri yang penting rumput lautnya yang besar-besar ini dicabuti ya biar nggak ganggu polipnya prosesnya 5 menit kalau dirasa masih kotor boleh tambah petatin lagi agar amat rontok karena petatin itu aman untuk biota kita terutama untuk polip ya untuk dipolip ya beginilah rutinitas saya sebagai seller ya di kota kecil lumajang kalau sempat ya harus sempat sih kalau orang saya rawat dengan baik kalau nggak mekar ya kita obati karena mereka juga butuh sehat lor butuh perhatian kasih sayang gitu ya nah ini sudah kita bersihkan satu menit lagi sudah selesai banyak banget ini lumutnya karena lampunya memang joss ya sudah lumutnya juga subut lampunya kebetulan saya nyalakan 8 jam sehari lor ya sudah bersih ya sudah bersih tambahin lagi ya sudah ya sudah ya sudah ya sudah ya sudah ya sudah sudah kita obati selama lima menit sekarang kita masukkan ke tank utama atau tank jualan kita masukkan ke tank utama untuk oli pastikan cahaya tercukupi dan arusnya kencang karena polip ini suka cahaya dan arusnya kencang medium polip saya rata-rata sudah berumur disini banyak polip yang sudah berumur kurang lebih lima bulan ke atas khususnya polip ini, polip pasir yang merah ini ini warnanya merah lor tapi karena kamera saya jelek tidak bisa menangkap warna biru ya begini jadinya warnanya ini polip pasir merah usia kurang lebih lima bulan sangat sehat makarnya maksimal ini juga merah ada titik putihnya kalau kita lihat di live aquaria itu namanya apa ya lupa saya ini ada namanya semua pokoknya ini juga merah polip buton ini ya beginilah sudah kita letakkan setelah itu kita nyalakan lagi ya karena tadi saya matikan sekarang kita nyalakan ini dia penampakan polip saya taman polip dari atas polip murah-murah lor saya cuma koleksi yang segini-gini aja yang murah-murah ini ada polip goldmol ya goldmol dan ini polip candy ini juga candy dan goldmol saya frog cukup sampai disini ya untuk perawatan koral terutama polip yang sakit biar sehat sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati